Direkturat Jenderal Penyelenggaraan POS dan Informatika, Ditjen PPI, menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Seluruh aktivitas kita di ruang digital tidak terlepas dari kehadiran infrastruktur POS, telekomunikasi, dan penyiaran. Berkirim paket, berinternet, menonton siaran TV dan radio, merupakan kegiatan sehari-hari yang tidak terasa menjadi fondasi kehidupan digital kita, khususnya di masa pandemi. Ditjen PPI berada di balik hadirnya infrastruktur dasar tersebut. Tiga direkturat inilah yang terjun langsung menciptakan perubahan di lapangan. Layanan masyarakat melalui perizinan adalah salah satu tugas pokok fungsi utama dari ketiga direkturat ini. Selain bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun NSPK, meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, memantau dan mengevaluasi standarisasi layanan dan teknis serta perizinan di bidang POS, telekomunikasi, dan penyiaran. Kami selalu berupaya terus menciptakan inovasi perubahan yang bertujuan untuk membangun organisasi dengan kinerja yang profesional. Pelayanan prima kerja, berdedikasi, netral, bebas KKN, serta memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur sipil negara. Oleh karena itu, demi peningkatan kualitas layanan yang lebih baik, Direktorat POS, Direktorat Telekomunikasi, dan Direktorat Penyiaran siap menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terima kasih telah menonton!